Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota tv Apa kabarnya hari ini semoga semua dalam keadaan sehat dan keceriaan selalu menyertai anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam headline news harian poskota Edisi Kamis 25 November 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya warga Jakarta menolak dana hibah Pemprov DKI Jakarta sebesar 10,6 miliar rupiah kepada Majelis Ulama Indonesia Penolakan dilakukan diduga dari mencuatnya kabar adanya rencana Majelis Ulama Indonesia Membentuk tim cyber atau cyber army untuk melawan bazar yang menyudutkan ulama dan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Seperti diketahui anggaran tersebut berasal dari dana hibah Pemprov DKI Jakarta senilai 10,6 miliar rupiah Salah satu komentar datang dari seorang mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta bernama Dimas 25 tahun Menurut Dimas anggaran besar itu lebih baik digunakan untuk kepentingan sosial Misalnya untuk memberikan sembako kepada rakyat miskin kota atau untuk kesehatan dan pendidikan Dimas menilai seharusnya MUI harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bukan mengurusi soal bazar yang dilontarkan kepada pejabat publik Dia juga menilai jika memang ada penyerangan yang terjadi kepada pejabat publik itu merupakan hal yang wajar dan resiko sebagai pejabat publik Sebaliknya tugas untuk melindungi Anies Baswedan dari kabar hoax dan bazar yang kerap membuat gaduh publik Mestinya jadi tugas Dinas Komunikasi dan Informasi DKI Jakarta Berita selanjutnya berita kriminal Warga yang biasa memanfaatkan jasa antar barang via ojek online harus lebih waspada Bila tidak ingin barang miliknya hilang, dicuri Seperti aksi yang dilakukan HS, 39 tahun kurir ojek online yang 15 kali berganti topeng untuk mengelabui korbannya Aksinya berganti topeng berhasil mengelabui pemilik toko komputer untung store yang melakukan penjualan barang melalui Tokopedia Dengan memalsukan pemilik akun ojek online, ia membawa kabur sebuah laptop Macbook semilai 60 juta rupiah Sejak beroperasi beberapa bulan lalu, HS sudah melakukan 5 aksi dengan cara mengganti akun sebanyak 15 kali Karena mengubah akun sampai 15 kali, HS pun 15 kali mengganti wajah dengan menggunakan topeng pemilik akun asli Topeng-topeng itu dia pesan dari pengrajin topeng Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Zulpan di Polda Metro Jaya Rabu 24 November Mengatakan setelah mendapat akun itu, HS kemudian memesan topeng dari gambar wajah pemilik akun yang dibelinya Tujuannya untuk verifikasi wajah pada saat login akun Gojek Selanjutnya, HS mengubah nomor telepon untuk mengaktifkan akun Setelah aktif, HS kemudian mencari sasaran Secara kebetulan, kata Zulpan, HS mendapatkan pesanan untuk mengantar Macbook Pro yang dibeli seorang korban melalui Tokopedia Cerita utama terakhir menjadi sorotan poskota di edisi kali ini masih dari serial kisah remaja yang terjerat dalam prostitusi online Dalam edisi kali ini, poskota mengangkat tak hanya kisah pilu yang terucap dari bibir perempuan remaja berinisial S Ada juga cerita yang menggelitik perut dalam obrolannya bersama poskota Betapa tidak, perempuan berusia 19 tahun yang menjalani praktik pekerja seks komersial online itu pernah melayani pria yang tak lain tetangganya di kampung Ia menceritakan di suatu malam, ia diberitahu oleh Mucikari yang terlain teman semasa di SMP bila ada pria yang telah membuat janji kencang jengannya Tingkat cerita, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, gadis kelahiran Jawa Barat itu diberitahu oleh germanya jika calon pelanggan sudah menunggu di lobby hotel dengan mengenakan jaket hitam Kemudian S diminta turun untuk menjemputnya Pertemuan semula berjalan normal, keduanya saling menyepah seperti tak ada masalah Namun ketika keduanya berada di dalam kamar, tiba-tiba situasi berubah S pun penasaran lantaran ia merasa mengenal sosok sang tamunya Lantaran penasaran, ia pun bertanya asal sang tamu Ia pun terkejut setelah sang tamunya mengungkapkan asalnya yang tak lain merupakan kampung halamannya Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di Postkota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita utama menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada, maupun di redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh